Pemkap Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD, mulai menyusun surat pemberhentian sementara terhadap Kepala Dusun yang ditetapkan sebagai tersangka persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kasus tersebut menjadi atensi DPMD dan berharap tidak terulang kembali. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Ngawi angkat bicara terkait perilaku Oknum Kepala Dusun atau Kasun Reco Banteng, Desa Wonorejo, Kecamatan Gedung Galar Ngawi, yakni Sumarno, 50 tahun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Saat ini kasus tersebut juga telah ditahan oleh pihak kepolisian. Kepala DPMD Ngawi, Kabul Tunggul Winarno mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan maupun pemerintah desa setempat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka secara otomatis tidak dapat menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun, maka sesegera mungkin dilakukan pemberhentian sementara. Sedangkan untuk keputusan ataukah nanti diberhentikan secara penuh masih menunggu hasil dari persidangan. Karena sesuai ketentuan perangkat desa yang terlibat permasalahan hukum dan diancam minimal 5 tahun penjara, maka akan diberhentikan sementara sambil menunggu hasil masa inkrah persidangan. Meski diberhentikan sementara, kasus tersebut masih tetap menerima 50% dari haknya sebagai Kepala Dusun termasuk tunjangan. Kasus sudah ditahan tersangka, kita coba koordinasi dengan pihak kecamatan maupun pihak desa terkadang itu. Karena itu menjadi ranah kami dengan pihak kecamatan maupun pihak desa, kita proses dengan baik. Apakah itu nanti kita proses untuk pemberhentian sementara atau bagaimana, nanti kita koordinasikan dengan pihak kecamatan maupun pihak desa. Kalau sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti apa untuk proses pemberhentian nanti? Kalau memang itu sudah tersangka, dimungkinkan nanti ada pemberhentian sementara. Sampai menunggu proses itu, ada putusan bagaimana, pasal mana yang dikenakan, sehingga baru berproses berikut. Kabul menjelaskan, jika dengan adanya kasus tersebut menjadi atensi dinasnya untuk lebih meningkatkan kedisiplinan para perangkat desa. Selama berkelanjutan melalui kecamatan dan pemerintahan desa, maka akan dilakukan pembinaan kepada seluruh perangkat desa yang ada. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.